Ada dua balas bulan, namanya bulan hijriyah Ayo kita hafalkan, agar menjadi berkah Allahumma salli ala seyidina Muhammadin Tidbi'i al-kulubi wa dawa'iha Allahumma salli ala seyidina Muhammadin Tidbi'i al-kulubi wa dawa'iha Wa'afiyyakil abdai wa shifaiha Wa nuril abfari wajiyaiha Wa'ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihinasta'in Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya il-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in A'udhu billahi minasyayutani rajeem Inna iddata syuhur Inda allahi tna asyara shahran Fi kitabillahi yawma khalaqat samawati walaur Minha arba'atun hurun Dhalikat djiril qayinu falatablimu Fi hinn a'anfutahum wa qatiril muslim Yina kaffah Kama yuqatilunakum kaffah Wa'alamu anna allaha ma'al mutfa'in Al-ayah amma ba'dud Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Alam Alhamdulillah Dewan Guru Setaf Sekolah Alam Alhamdulillah Para wali mulit Mama dan Papa Dan anak-anak sekalian Semoga kabarkan dengan baik-baik saja Sehat selalu dan tetap Alhamdulillah Alhamdulillah di pagi ini Kita sudah mematuhi bulan Alhamdulillah kita patut syukuri Pagi ini kita bisa ternafas Bisa menikmati Nikmatnya Allah yang sangat luar biasa Kita bisa menikmati daunan Tanaman Tanaman Patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Dan kita laksanakan Syukur ini dengan melaksanakan Kesehatan ini Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Kshar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Beliau yang Menjadi Idola kita Setiap hari Beliau yang telah Menuntun umat Islam ini Mulai dari zaman jahiliat Menuju zaman yang terang-terang Yang ini agama Islam Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Pasti saya telah Oke Sekarang sudah memasuki Tahun baru Islam Kalian harus senang dong Tahun baru Islam Bukan hanya tahun baru 2010 2021 Kita rayakan sampai kembang api Kita sebagai umat Islam Harus senang tahun baru Islam ini Sudah paham gak? Sekarang tahun berapa Hijriah? Paham semua kan? Jadi tahun 1442 Kalau nama-nama bulan di sini ya? Hafal semua enggak? Harus hafal dong Nanti kita baca ya Lah Pak Fari kok pake jubah saja? Kok gak pake rompi? Oke pake rompi ya Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Keren kan? Pasti keren Cakepnya nambah Kalau Pak Fari pake rompi Jadi kalian harus hafal Bulan Hijriah Nama-nama bulan-bulan Hijriah Pak Fari kok kedinginan sekali ya? Pake Sarung nakan aja ya? Loh gak bisa Oh iya Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Satunya lagi Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Al-Quran mana ya? Jangan lupa pake Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Kenapa Pak Fari? Kalau tanpa Al-Quran Kita sumbernya Belajar Apapun Pasti sesuai dengan Al-Quran dan Hajri Oke Gimana? Sudah hafal gak? Bulan-bulan Hijriah Oke sebelum mulai Kita sebagai umat Islam Harus hafal Bulan-bulan Nama-nama Hijriah Kita nyanyikan ya Biar cepat hafal Walaupun suaranya gak enak Gak apa-apa Ikut-ikut gak apa-apa Wahid Pakai lagu sendiri gak apa-apa Apapanya hafal ya Oke harus hafal kalian Berhubung Pak Fari Suaranya hafal Oke kita nyanyi bersama Lagu covernya Nusa dan Rara Wahid Jutland Salasa Ada 12 bulan Namanya Bulan Hijriah Ayo kita hafalkan Agar menjadi berkah Satu Mulan yang mulia Tua Safar Ayo perbanyak ibadah Tiga Rumi'ul Awal Saat Rasul lahir ke bumi Yuk kita hafalkan Yuk kita hafalkan Yuk kita ingat Ini bulan Hijriah Yuk kita hafalkan Yuk kita ingat Supaya dapat berkah Rumi'ul Awal Robi'ul Akhir Jum'adil Awal Jum'adil Akhir Ayo kita hafalkan Semua Yuk kita hafalkan Yuk kita ingat Ini bulan Hijriah Yuk kita hafalkan Yuk kita ingat Supaya dapat berkah Tujuh Rojab Delapan Syaban Sembilan Romadon Saatna berpuasa Sepuluh Syawang Saatnya Lebaran Sebelas Zulkodah Dua belas Zulkijjah Saatnya Idul Adha Dua belas Zulkodah Dua belas Zulkodah Ya kita hafalkan Ada tahun ini Tahun Balu Hijriah Tahun 1442 Dua belas Bulan tadi Kalian akan lihat di rumah ya Biar paham Bulan-bulan tadi Jadi sudah yang sudah Pak Fahri Sesuai dengan Pak Fahri Tadi baca Dalam surat Al-Baqarah Ayat 36 Jadi Yang artinya Arabnya kan sudah tadi Yang artinya Sesungguhnya jumlah bulan Menurut Allah Ialah Dua belas bulan Sebagaimana dalam Tetapan Allah Pada waktu dia Menciptakan langit dan bumi Dan diantara Ada empat bulan haram Yang dimuliakan Jadi Allah Sudah menciptakan 12 bulan tadi Yang dibacakan Pak Fahri Dan ada bulan empat Yang haram Maksudnya yang sudah Dimulakan oleh Allah Yaitu bulan Muharram Bulan sekarang Bulan Rojab Dulqodah Dulhijab Bulan-bulan Dimulakan oleh Allah Bahkan di bulan ini Pada zaman dulu Umat Islam Dilarang berperang Dilarang perang Karena sangat dimulakan oleh Allah Pak Fahri Mulai kapan Sejarahnya Bagaimana Bulan tahun baru Tahun baru Islam ini Pada zaman Nabi Itu tidak ada Karena pada zaman Nabi Kan namanya Tahun gajah Dan lain Selain dengan peristiwa Sehingga Ketika Nabi wafat Setelah 6 Nabi wafat Yaitu Umar bin Khattab Sahabat Nabi Itu mempunyai Rencana Diskusi Akan mengadakan kalender Islam Yaitu Bulan Hijriah Yaitu Para sahabat Bersepakat Bulan Hijriah itu Dimulai Pada saat Nabi Hijrah Dari Mekah Dan Madinah Artinya Hijrah apa Hijrah adalah Pindah Jadi Nabi itu Pindah dari Mekah Dan Madinah Kan Nabi ditolak Awalnya di Mekah Berda'wah Menyebabkan Islam Sehingga di Madinah Hijrah pindah Alangga Diterima oleh Masyarakat Mekah Sehingga Zaman sekarang Yang lagi keren Lagi Hijrah Lagi Hijrah Artinya lagi berpindah Berpindah dari yang Mungkin Buruk Menjadi yang Baik Jadi Hijrah adalah Kita Bulan ini Berhijrah Menuju Menjadi yang lebih baik Mungkin kemarin Biasa-biasa Sekarang luar biasa Yang dulu Gak sholat tajud Sekarang Sholat tajud Berarti Hijrah Lebih baik Jadi pemuda Anak-anakku Hijrah yang lebih baik Gak ada hijrah yang lebih buruk ya Oke Amalan di bulan Muharram itu apa saja Bapak Fari Mungkin Yang paling utama Kalian harus paham adalah Berpuasa Karena disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim Afdalusiam Ba'dar Ramadan Syahrullah Al-Muharram Jadi Afdalusiam Sebaiknya puasa Adalah Ba'dur Ramadan Setelah Ramadan Adalah Syahrullah Yaitu di bulannya Allah Bulannya Allah Yang sangat dimuliakan Yaitu Muharram Bulan Muharram Jadi Muharram itu ada Satu puasa yang sangat Dimuliakan oleh Allah Dijelaskan oleh Nabi Yaitu puasa Ashura Dilaksanakan pada tanggal Sepuluh Muharram Ini sangat Kutamannya Sangat Sangat Besar sekali Nabi pernah ditanya oleh sahabat Wahai Nabi Apa kutaman Berpuasa bulan Ashura Bahwa bulan Ashura ini Kutamannya akan dihapus dosanya Yang telah lalu Dan yang akan datang Bukan hanya Umat Islam Ternyata Orang Yahudi Nasrani Juga berpuasa Makanya Biar Membedakan Makanya Sebelumnya Tanggal Sembilan Nabi Memerintahkan Tahun depan Akan diadakan Puasa Tasu'ah Yaitu Sembilan Muharram Itu Jadi yang pertama Berpuasa Nanti berpuasa ya Tanggal sembilan Dan sepuluh Puasa Tasu'ah Dan Ashura Yang kedua Itu Bersedekah Jangan lupa Di bulan yang mulia ini Kita bersedekah Sedekah itu banyak cara Tidak hanya duit Mungkin sedekah yang paling ringan Senyum kepada ibu Mungkin di rumah yang sering Cemerut Harus tetap Mendebarkan senyum Kebahagiaan Kayak papa hari senyum Bukan terpaksa ya Harus ikhlas Ikhlas senyumnya Kepada mama Papa Tetangga Dan teman-teman Itu sedekah yang paling kecil Sedekah mungkin Banyak Di bulan Muharram Bulannya anak yatim Bersedekah Bersedekah kepada anak yatim Yang tidak mampu Ya gak apa-apa Kita bersedekah Tidak hanya bulan Muharram Bulan yang lain Kita juga bersedekah Kepada yang tidak mampu Kepada yang membutuhkan Mungkin Adik-adik Anak-anakan Sekalian mempunyai Uang jajan yang lebih Dan lain-lain Kasian Kepada yang membutuhkan Insya Allah akan Barok Allah Mungkin itu saja Dari Pak Fari Jangan panjang-panjang Sebentar saja Kita akan berlanjut Di acara selanjutnya Cukup sekian Dari Pak Fari Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Atas bertanya Semoga di bulan Tahun baru Hijriah ini Di tahun baru ini Kita tetap semangat Ini yang Tahun baru Islam Harus semangat dong Jangan hanya tahun 2021 Kita merayakan Bumbang api Semangat Dan lain-lain Malaman Tidak melek Tahun baru Islam juga Kita tetap sangat Semangat dengan ibadah Belajar Dan lain-lain Oke Menuju Yang lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati